Sekarang sudah balik, sudah ada 5 orang sekarang, sudah 5 orang Iya, oke, sepuluh pokoknya saya pembayain ini, silahkan Jadi di depan kemulai, dia ada pasang liat kita Bisa ikat, ya teman-teman Bisa ikat, bisa ikat Aja, duduk aja Jangan, jangan hanya ini saja ya, orangnya juga ada, masih ada orang-orang soalnya Tipping Bu, jangan lupa tipping ya Benar ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ini kayak apa? Iya, iya, pokoknya akan foto nanti Oke guys, kali ini kita sudah ada di depan patung DBQ1in Saya juga mau mewawancarai salah seorang mahasiswa, Mas Mahfud lagi Karena ini ahli sejarah ini Ya, tidak ahli juga, tidak Tidak ahli, tapi mempelajari Oh iya, kita sama-sama belajar Ini nanti bisa di cross-check dengan referensi yang lain Karena ilmu itu, dia berkembang, dinamis Oh iya, ini saya mau tanya, gimana sejarahnya ini di Buddha Tokoh-tokohnya Buddha, ada di Tuhan ini dan siapa aja itu Ya oke, untuk pengatuan saya, topak utama Buddha jelas ya Dia adalah Tidak Taga Utama, setelah dapat pencerahan Dan dia menjadi seorang guru selamat, kalau di Kristun ada yang namanya Isa al-Masri, atau yang di Kristus, atau Sang Mesya Nah, namanya Tidak Taga Utama, ketika dia kalau di Dawa Manunggalin Taulah Putri, kemudian dia menjadi Nabi atau Rasul di Islam Tapi di Buddha, dia di Tidak Taga Utama, kemudian mengajarkan ajaran huji pekerja mulia, menyembah Tuhan, menghargai kasih sayang terhadap manusia dan alam Dia berkelar menjadi Buddha Kemudian yang kedua, Tui Kuantin adalah seorang Dewi Yang ini khas dari Tiongkok, sebenarnya dari Cina yang ajarannya menyebar ke seluruh dunia Masuk ke Thailand Iya, juga ke Thailand Yang dia sebenarnya adalah Dewi Kebijaksanaan Jadi, sama sebenarnya Buddha Penelitian Dewi Kebijaksanaan Tujuan utamanya adalah bagaimana mengajarkan kepada semua makhluk dan manusia agar arif dan bijaksana Tapi bagi saya, gedung atau apa namanya tempat ibadah ini, ini luar biasa Karena bagi saya ini integrasi, interkoneksi Karena apa? Di sini tadi ada Buddha, simbol simbol Buddha Seperti Buddha Juga ada Dewi Kebijaksanaan Ada Dewi Kebijaksanaan Ada Dewi Kebijaksanaan Setelah dari agama Hindu Anaknya maha Dewa Sebagai simbol Dewa yang paling cerdas di antara semua Dewa Demikian yang bisa saya sampaikan Pohon nanti di proses kalau ada kekurangan Terima kasih Oke, terima kasih Mas Mabu Oke, terima kasih Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ternyata ada Tenggol Oke guys, tadi penjelasan dari salah seorang mahasiswa Win Walidtongo Mas Basanjana Di sini itu uniknya Selain ada simbol simbol Buddha yaitu Dewi Kwanin Dan juga Buddha sendiri itu Ternyata ada juga patung Gajah Yang di situ merupakan simbol dari Simbol dari Maha Ecewa Ganesha Seperti terbelajahnya Mas Mabu tadi Oke, cukup itu dari saya Terima kasih Oke guys, kali ini Kita sudah ada di Jepan Patung Dewi Kwanin Saya juga mau Mewancarai salah seorang mahasiswa Mas Mahfud lagi Karena ini ahli sejarah ini guys Tidak ahli juga, tidak Tidak ahli tapi mempelajari Dan kalau banyak salah nanti bisa di cross-check dengan referensi yang lain Karena ilmu itu dia berkembang, dinamis Oh iya, ini saya mau tanya Gimana sejarahnya ini di Buddha Tokoh-tokohnya Buddha ada di Tuhan ini Dan siapa aja itu Ya oke, terus pengatuan saya Tokoh utama Buddha jelas ya Beliau adalah Tidak ahli keutama Setelah dapat pencerahan Dan dia menjadi seorang guru selamat Kalau di Kristun ada yang namanya Isa Al-Masri, atau yang Kristus Atau Sang Mesya Nah namanya Tidak ahli keutama Ketika dia kalau di Jawa Manunggalin Kaulah Putri Kemudian dia menjadi Nabi atau Rasul di Islam Tapi di Buddha Tidak ahli keutama Kemudian dia mengajarkan ajaran Budi pekerja mulia Menyembah Tuhan Menghargai kasih sayang terhadap Sama manusia dan alam Dia berjelar menjadi Buddha Kemudian yang kedua Tui Tuan King Adalah seorang Dewi Yang ini khas dari Tiongkok Sebenarnya dari Cina yang ajarannya menyebar Sampai ke seluruh dunia Maksudnya ke Thailand Ya, juga ke Thailand Yang dia sebenarnya adalah Dewi Kebijaksanaan ya Jadi sama sebenarnya Buda Kemudian Tui Tuan King Tujuan utamanya adalah Bagaimana mengajarkan kepada semua Makhluk Sama manusia Agar Arif dan Cina Tana Tapi bagi saya ya Gedung Atau apa namanya Tempat ibadah ini Ini luar biasa Karena bagi saya ini integrasi Interkoneksi Karena apa Di sini tadi ada Buda Simbol simbol Buda Seperti Buda Sudah di atas tadi Ada Tui Kwan In Ditu ya Ada Patung Ganesha Patung Ganesha Yang itu adalah Dari Agama Hindu Anaknya Maha Dewa Tua Sebagai simbol dewa yang paling cerdas Di antara simbol dewa Demikian yang bisa saya sampaikan Pohon nanti di proses Kalau ada kekurangan Terima kasih Oke terima kasih Mas Mabu Terima kasih Oke Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas ternyata ada satu lagi Oke guys Tadi Kejelasan dari Salah seorang Maheswa Win Walisamo Mas Basanjana Di sini itu Uniknya Selain Ada simbol simbol Buda Yaitu Dwi Kwan In Dan juga Buda sendiri itu Nah ternyata ada juga patung Gajah Yang disitu merupakan Simbol Simbol dari Simbol dari Simbol dari Maha Edewa Ganetha Seperti Seperti